Al-Fatihah Kita selesaikan Sisa sedikit dari syair-syair Tentang surga Tepat beliau disini Artinya Tuhan langit menampakkan diri Kepada mereka dengan jelas Ia tersenyum Di atas langit dan berfirman Salam sejahtera atas kalian Ya maksudnya telah kita bahas Bahwa Orang-orang yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dua tempat Ya Yang pertama di padang masyar Dan yang kedua di surga Bahkan di surga merupakan Nikmat yang terbesar Adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Ya dan telah kita bacakan Doa Nabi kita Muhammad Beliau meminta agar Diberikan kesempatan untuk Memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma inni as'aluka Ladhatan nazar ila wajahiki Ya Allah saya minta Diberikan kesempatan untuk Memandang Wajahmu Salam sejahtera atas kalian Maksudnya ketika penghuni surga Masuk ke dalam surga Maka mereka disambut Ya mereka disambut dengan Sambutan yang baik Ya salamun alaikum bima sobartum Allah berfirman Salamun alaikum bima sobartum Keselamatan bagi kalian Atas kesabaran kalian Ya Mereka semua mendengarkan Ucapan salamnya Ketika ia mengucapkan salam Dia berfirman Mintalah kepadaku Apa saja yang kalian inginkan Karena semua yang kalian inginkan Ada padaku Dan akulah pemberi rahmat Ya maksudnya di surga Sebagaimana banyak ayat Seorang akan mendapatkan Semua yang dia inginkan Semua yang dia minta Itu dia akan dapatkan Diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di surga kalian Akan mendapatkan Apa yang kalian inginkan Dan apa yang kalian minta Jadi semua yang kita inginkan Dan semua yang kita minta Itu di surga Apa namanya Tersedia Mereka mengatakan bahwa Kami menginginkan keribaan Ya maka engkau lah Pilihan segala keindahan Maka engkau lah Pemilik segala keindahan Dan engkau lah Pemberi rahmat Lalu ia mengabulkan Permintaan mereka Dan mereka semua Menyaksikannya Allah maha tinggi Maha mulia Allah maha tinggi Dan maha mulia Wahai orang-orang Wahai orang yang menjual Ini semua dengan harga Yang murah Dan tergesa-gesa Ya maksudnya Surga yang kenimatannya Seperti ini Ya mereka Apa namanya Jual dengan dunia Ya dengan Dengan dunia yang Yang murah Ya dengan Dunia yang sirna ini Ya sepertinya anda tidak tahu Nanti Allah pasti tahu Jika anda tidak tahu Maka ini adalah kerugian besar Kalaupun anda tahu Maka sungguhnya kerugian itu Lebih besar lagi Maksudnya Kalau kamu tidak tahu Akan surga itu ada Ya Kamu tidak tahu surga itu ada Ya itu kerugian besar Kamu mendahulukan dunia Dan kamu tidak tahu bahwa surga itu ada Itu kerugian besar Tapi kalau kamu tahu surga itu ada Ya kamu tahu surga itu ada Tapi tetap mendahulukan dunia Daripada Daripada akhirat Daripada surga Maka ini kerugiannya lebih besar lagi Kerugiannya lebih Besar lagi Tapi selesai disini Penjelasan tentang Syair-syair tentang surga Sekarang kita akan masuk Pada bab yang pertama Dari kitab Hadil Arwah Ila Biladil Afrah Karya Limam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Kata beliau Al-Babul Awal Bab yang pertama Pada buku ini Hadil Arwah Ila Biladil Afrah Atau Tamasya ke surga Beliau bawakan 70 bab Ya beliau bawakan 70 bab Sekarang Kita masuk pada bab yang pertama Jadi selama ini kita masih pada Mukaddimah Ya masih pada Mukaddimah Sekarang Kita masuk pada bab yang pertama Kata beliau Penjelasan tentang Bahwa surga Sekarang telah tercipta Ya jadi ini Keyakinan ahli sunnah Keyakinan yang Dituntunkan dalam Al-Quran dan hadith Bahwa kita harus percaya Surga Itu telah ada Ya jadi jangan sampai kita Bayangkan bahwa nanti Nanti terjadi kiamat Baru Allah ciptakan surga Tidak Ya Allah subhanahu wa ta'ala Telah menciptakan surga Jadi surga itu telah ada Ya surga telah ada Sekarang Kata beliau Lam yazal ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Wat tabi'un Wat tabi'un Wat tabi'uhum Wahahlu sunnah Wal hadith Katibatan Wahfuqahaul islam Wahahlu tassawwaf Wal zuhud Ala atikad ذلك Wa itibatih Mustanidina Fi dhalika Ilan usus Alkitab Yusunna Wa ma'umil Biladarurah Min akhbar Al-rusul Kullihim Min awalihim Ila akhirihim Fa inna hum Da'au Al-umama Ilaiha Wa akhbaru biha Ila an Nabagat Nabigatul Nabigatul Min al-qadariyati Wal mu'atazila Fa ankarat Antakuna Al-ana makhlukatun Wa qalat Balillahu Yunsyuha Yawmal ma'at Kata Ibn al-Qayyim Rahimahullah Senantiasa Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dan para tabi'in Dan tabi'u tabi'in Ya Para tabi'in Dan tabi'u tabi'in Serta Ahli sunnah Dan hadith Ya Ahli sunnah Dan hadith seluruhnya Dan Ahli fikih Islam Ya Bahkan ahlu Atasawuf Ya Yang berpakaian Suf Ya Wal Wa zuhud Dan orang-orang yang zuhud Ala A'tiqadidha liqa'u izbati Meyakini Ya akan hal itu Dan menetapkan hal itu Maksudnya Ahli sunnah Dari kalangan Dari kalangan para sahabat Tabi'in Tabi'u tabi'in Ya Para ahli fikih Ahlu tasawuf Ahlu zuhud Semuanya meyakini Dan menetapkan bahwa Surga Telah ada Sekarang Ya bahwa surga Telah ada Sekarang Inilah akidah para sahabat Akidah para tabi'in Tabi'u tabi'in Dan Ahli sunnah Dan hadith Seluruhnya Semuanya sepakat Bahwasannya surga Telah ada Sekarang Ya Mereka bersandar Bersandar kepada Keterangan dari Al-Quran dan sunnah Ya dan Apa yang diketahui Secara darurat Dari berita Para rasul Seluruhnya Dari awal hingga akhirnya Ya Mereka Mengajak umat Kepada surga Dan menghabarkan Kepada umatnya Tentang surga Hingga Muncul Apa namanya Akidah yang menyimpang Dari kalangan Kodari'ya Sekte Kodari'ya Dan Mu'atazilah Jadi Ini Belakangan Tiba-tiba Muncul Apa namanya Kelompok Yang mengingkari Yang mengingkari Bahwa surga Telah ada Seperti Kelompok Kodari'ya Dan kelompok Mu'atazilah Kelompok Kodari'ya Dan Mu'atazilah Maka mereka Mengingkari Bahwa surga Itu telah ada Mereka Mengatakan Balillahu Yunxi'uha Yumal Ma'at Tetapi Allah akan Allah akan Menciptakannya Setelah hari Kiamat Jadi Nanti Bagi orang-orang Kodari'ya Dan Mu'atazilah Surga itu Nanti setelah Kiamat Baru diciptakan Surga Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi ini Dari dahulu Bagaimana Para nabi Para rasul Mereka Mengajarkan Dan mengajak Umatnya Kepada surga Semuanya Meyakini Bahwa surga Telah ada Hingga Apa namanya Pada umat ini Pada umat Islam Ada kelompok Namanya Kelompok Qadari'ya Dan Mu'atazilah Yang mengingkari Bahwa surga Telah ada Bagi mereka Bagi mereka Adalah Nanti Di hari kiamat Allah menciptakan Surga Apa alasannya Wuhamalahum Ala dhalika Asluhumul fasid Yang Atau alasan mereka Alasan mereka adalah Dasar mereka yang rusak Landasan mereka Yang rusak Yang mana mereka Jadikan sebagai syariat Ya Jadikan sebagai syariat Yaitu Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Lakukan Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Lakukan Yaitu Sepantasnya Allah Lakukan begini Tidak pantas Allah lakukan begini Jadi Mereka Sudah mulai masuk Pakai analogi Pakai pikiran Atau akal Apa namanya Ya Bagusnya Allah Begini Dan tidak begini Misalnya Baiknya Allah Ciptakan surga Nanti Bukan surga Telah ada sekarang Mereka pakai analogi Ya pakai analogi Wa qasuhu Ala khalkihi Ala khalkihi Fi af'alihi Ya Dan mereka Mengkihaskan Atau Menganalogikan Apa namanya Dengan Makhluknya Pada perbuatan Perbuatan Pada perbuatan Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala Fahum Mushabbihun Fil af'al Ya Fahum Mushabbihatun Fil af'al Maka mereka Menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan makhluknya Dengan makhluknya Dari sisi Perbuatan Perbuatannya Wa dakhala Tahajjum Fihim Ya dan juga Masuk kelompok Jahmiah Kelompok Jahmiah Pada mereka Jadi Sebenarnya Kelompok Ada riyah Ada mu'atazilah Ada jahmiah Fasaru ma'adhalika Mu'attilatun Fi sifat Ya Sehingga Mereka Bersamaan Dengan itu Menjadi Mu'attilah Fi sifat Menjadi Mu'attilah Menjadi Orang yang Menolak Sifat Ya menjadi Orang yang Menolak Sifat Ya disamping Mereka Menolak Bahwa surga Telah ada Juga Mereka Menolak Sifat Ya menolak Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Ya menolak Sifat Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa qalu Mereka Mengatakan Qalkul jannati Qoblal jazai Abad Penciptaan Surga Sebelum Sebelum Hari kiamat Sebelum Pembalasan Amalan Itu sia-sia Bagi mereka Itu sia-sia Ini analogi mereka Penciptaan Surga Sebelum Hari kiamat Sebelum Pembalasan Amalan Itu sia-sia Fa'innaha Tasiru Muabtilatan Mudadan Mutatawilatan Laisafi Hasukan Karena Dia akan Apa namanya Dibiarkan Dalam waktu Yang panjang Tanpa Ada Penghuninya Maksudnya Secara akal Bagaimana caranya Misalnya Kalau ada Raja gitu Bikin istana Kemudian Lengkap Dengan Makanannya Buah-buahannya Perabotnya Fasilitasnya Terus Tidak ada yang tinggal Jadi bagi mereka Masa surga sudah ada Lengkap dengan Bidadarinya Dengan Segala isinya Dengan Fasilitasnya Lantas Masih lama Masanya Dibiarkan kosong Nah ini Bahaya ya Kalau Ingat Agama kita itu Pakai Al-Quran Dan hadith Ya pakai Al-Quran Dan hadith Bukan pakai akal Maksudnya Al-Quran Dan hadith ini Memang kita pakai akal Untuk memahaminya Tapi Manusia dalam Beragama Itu ada tiga macam Ada tiga macam Ada yang beragama pakai Al-Quran Dan hadith Ada yang beragama pakai Apa namanya Akal Ada yang beragama Tidak pakai akal Ada yang beragama Tidak pakai akal Ya Taip Yang tidak pakai akal Seperti orang-orang sufi Ya Orang-orang sufi Ya Biar Apa namanya Apa namanya Sapi yang dikeramatkan Ya mereka yakini Kalau Buang kotoran Ya dikini jadi obat Diminum jadi obat Disimpan jadi jimat Membawa berkah Memang tidak ada akal Memang tidak ada akal Ada juga beragama Ya Semuanya pakai akal Jadi kalau yang tidak logis Yang tidak logis Mereka tidak terima Contohnya disini ya Seperti Orang-orang Qadariya Mu'atazila Masuk Jahmiya Ya jadi Bagi mereka Itu hal yang tidak Tidak baik ya Bagaimana caranya Allah menciptakan surga Lengkap dengan segala istinya Isinya Lantas dibiarkan dalam waktu yang panjang Tidak ada penghuninya Itu kan Maksudnya Kayak Apa ya Maksudnya Perlu Allah dikritik Dalam perbuatan itu Ini Terlalu Merasa Pintar dengan Akalnya Ya Tapi kita ahli sunnah adalah Mengikuti Al-Quran dan Dan hadith Apa namanya Mengikuti Al-Quran dan hadith Artinya Kita pakai akal Dalam memahami Al-Quran dan hadith Hanya ada sebagian Ayat-ayat dan hadith Yang tidak bisa dicerna oleh akal Yang tidak bisa dicerna oleh Akal Ya misalnya Ya misalnya Disini surga Ya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Sudah Sediakan Dengan segala Fasilitasnya Dengan segala Perlengkapannya Termasuk Bidadarinya Padahal masih lama Kiamat Ya masih lama Kiamat Kalau mungkin kita Analogikan Ya artinya Mungkin hal yang berat terima Tapi demikianlah Ahli sunnah Yaitu mengikuti Al-Quran dan hadith Apa yang mereka bisa pahami Dari Al-Quran dan hadith Ya mereka pahami Apa yang tidak bisa Tetap mereka Mereka Mengikuti Al-Quran dan hadith Walaupun Akal mereka Tidak mampu untuk Memahaminya Ya misalnya tentang Alam kubur Ya kan Alam barzah Ini hal yang Apa namanya Tidak bisa dicerna oleh akal Tentang asirat Ya Jembatan Yang lebih halus Daripada Rambut Lebih tajam Daripada pedang Ini Hal yang Apa namanya Susah dicerna oleh akal Atau misalnya Tentang bangsa Jin Ya bangsa jin Ya dia ada Bangsa malaikat Ya dia ada Tapi Tidak bisa dicerna oleh Akal Ya maka kita Hal sunnah Mengikuti Al-Quran dan hadith Taib Wa qalu Wa minal ma'alumi Anna malikan Lau takhadadaran Mereka mengatakan Termasuk hal yang dimaklumi Bahwa Bila seorang Raja Membuat Istana Wa'adda fiha Al-wanal at'imah Dan menyediakan Di istana itu Berbagai macam Menyediakan Warna-warni makanan Wal alati wal mas'alih Perabot dan Fasilitas Wa'adda laha minannas Kemudian dibiarkan Kosong dari manusia Ini Pandangan mereka ya Seperti Misalnya Raja Membuat istana Lengkap dengan Makanan warna-warni Kemudian Lengkap dengan Perabotnya Fasilitasnya Kemudian dibiarkan kosong Ya kemudian Dibiarkan kosong Nah tentunya Kalau secara akal manusia Iya juga sih Iya kan Ya gimana caranya Seorang raja Kemudian bangun istana Sediakan makanan Perabot Fasilitas Terus dibiarkan kosong Itu kan hal yang Tidak masuk akal Kalau secara akal Iya kan Iya Wa'adda fiha alwana Taib Walam Walam yumakinhum Walam yumakinhum Minduhulihak Kurunan mutatawalah Lam yakun mafa'alahu Waqian ala wajhil hikmah Iya Dan Apa namanya Tidak Tidak ada penghuninya Dalam waktu yang lama Tidak ada penghuninya Dalam waktu yang lama Maka ini Tidak Ya maksudnya Apa yang dilakukan itu Bukanlah hikmah Ya bukanlah hikmah Maksudnya Bukanlah hal yang bijaksana Ya bukanlah hal yang Bijaksana Wa'adda al-uqala Al-uqala Sabilan ilal-i'atirat alaihi Dan Apa namanya Al-uqala Yaitu orang-orang yang berakal Memiliki celah Untuk mengkritiknya Untuk mengkritisi Hal tersebut Taib Perhatikan disini ya Mereka Menganalogi Atau menggunakan akal Sehingga Mereka Tidak bisa meyakini Bahwa surga Telah ada sekarang Ya Telah ada sekarang Karena hal yang tidak logis Ya bagaimana Caranya surga lengkap Dengan segala isinya Terus dibiarkan Dalam masa yang panjang Tanpa penghuni Itu alasan mereka Sebagaimana tadi ya Raja Membuat istana Menyediakan makanan Perabotan Fasilitas Kemudian dibiarkan kosong Itu hal yang tidak logis Bagi mereka Ya Taib Ingatnya jawabannya Kita berbicara Agama itu pakai Dalil Al-Quran dan Hadid Makanya kalau kita baca Al-Quran Tentang surga dan neraka Itu dengan kata kerja Lampau Misalnya surga Wa'iddat lil-mutakin Telah disediakan Bagi orang-orang yang bertakwa Pakai kata kerja Lampau Telah disediakan Bukan dikatakan Akan disediakan Ya Akan disediakan Untuk orang-orang yang bertakwa Tentang neraka Wa'iddat lil-kafirin Telah disediakan Untuk orang-orang kafir Ya Pakai kata kerja Lampau Ini menunjukkan bahwasannya Bukan hanya surga Neraka juga sudah ada Ya Surga dan neraka Itu sudah ada Karena Dalam Al-Quran itu Pakai kata Dan hadith ya Pakai kata kerja Lampau Ya Fahajru Al-Rabbi Tabaraka wa ta'ala Bi'ukulihim Al-Fasidah Wa'araihim Al-Batilah Wasyabbahu Af'alahu Bi'af'alihim Maka mereka Membatasi Rab Tabaraka wa ta'ala Dengan akal mereka Yang rusak Dia membatasi Rab Tabaraka wa ta'ala Dengan akal mereka Yang rusak Jadi kalau akal mereka Mana mungkin Mana mungkin Apa namanya Istana yang lengkap Dengan makanannya Fasilitasnya Perabotnya Dibiarkan kosong Dalam waktu yang lama Iya kan Nah jadi mereka Batasi Allah seperti ini Ya seperti pandangan mereka Ya Wa'araihim Al-Batilah Dan pandangan mereka Yang batil Jadi mereka Menyerupakan Perbuatan mereka Perbuatan Allah Dengan perbuatan mereka Jadi mereka Menganalogikan Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan perbuatan mereka Waraddu Minan nusus Sima khalaf Hadihi syari'al Batilah Sehingga mereka Menolak An nusus Menolak Al-Quran Dan hadith Apa yang Menyelisihi Prinsip mereka Yang batil Ya Allati Wadauha Lirab Yang mereka Apa namanya Jadikan untuk Rab Tabaraka wa ta'ala Jadi Bayangkan Al-Quran Dan hadith Mereka tolak Ada prinsip yang mereka pakai Yaitu akal mereka Ya Karena tidak logis Kenapa dibiarkan Dalam waktu yang lama Kosong Sehingga Mereka Arahkan Allah Seperti itu Ya Arahkan Apa namanya Kritik Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Analogi Mereka Aw harrafuha An mawadih Atau mereka Apa namanya Selewengkan dari Tempatnya Ya Selewengkan dari tempatnya Maksudnya mereka Palingkan Ayat atau hadith Yang menjelaskan Bahwa surga telah ada Itu mereka Palingkan dari Dari makna yang sebenarnya Wa dollalu Wabaddau Waman khalafahum Fiha Dan mereka Menyesatkan Dan menghukumi Bid'ah Bagi siapa yang Menyelisihi mereka Alasannya akal Alasannya akal Mana mungkin Ya Sebagai yang tadi Seperti raja Mana mungkin Disediakan makanan Lengkap dengan Parabotnya Fasilitasnya Lantas dibiarkan kosong Iya kan Nah maka Mereka akan Menyelewengkan Ayat-ayat Yang menjelaskan Akan adanya Surga telah ada Dan menyesatkan Orang yang menyelisihi mereka Umfudisnya Sebagai Ahlul Bid'ah Iya Sehingga mereka Mengharuskan Keharusan-keharusan Yang membuat Orang-orang Orang-orang Cerdas Atau para cendekiawan Atau para cendekia Itu tertawa Maksudnya Cara pandang mereka itu Lucu Ya Cara pandang mereka itu Apa namanya Aneh Karena Menyempitkan Atau membatasi Allah Dengan pandangan mereka Mereka yang sempit Membatasi Allah Dengan pandangan mereka Yang sempit Hanya Hanya memandang Seperti raja Menyedia Membuat istana Menyediakan makanan Perabotan Perabotan Fasilitas Kemudian dibiarkan kosong Itu hal yang tidak mungkin Kemudian mereka bawa Allah seperti ini Itu hal yang Hal yang tidak Tidak pantas Ini hal yang Yang aneh Hal yang lucu Maksudnya sempitnya Pandangan mereka ini Oleh karenanya As-salaf Menyebutkan dalam Akidah-akidah mereka Annal jannata Wannara Makhlukatan Bahwa Surga dan neraka Telah tercipta Ya Surga dan neraka Telah tercipta Ini Akidah Hadis sunnah Wa Yadkur Fi Tiba Untuk mengetahui Akidah ahli sunnah Ya Membaca buku-buku Ahli Buku-buku ahli sunnah Misalnya Apa namanya Buku-buku Syihul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Ibn Al-Qayyim Dan Buku-buku Para ulama Seperti Dalam Sahih Al-Bukhari Ada Kitab Al-Tawheed Ada Kitab Al-Iman Ada Kitab Al-Ilm Ada Kitab Al-A'atisam Dalam Sahih Al-Bukhari Ya dalam Sahih Al-Bukhari Dan mana Sahih Al-Bukhari Termasuk ulama Dua ratusan Tahun dua ratusan Hijri Ya Artinya kita Baca buku-buku Yang Apa namanya Lebih dekat Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka itu Lebih Lebih Jauh Dari Apa namanya Kesalahan Kesalahan Sebutkan Sini Dengan ini As-Sallaf Menyebutkan Dalam Akhidah Mereka Bahawa Surga Dan neraka Telah tercipta Wa Yadkur Seluruhnya Mereka Tidak 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 Untuk mengetahui Ahlul Bida Mengetahui Kelompok-kelompok Sesat Dalam Tubuh Kaum Muslimin Itu Adalah Dengan Membaca Prinsip-prinsip Ahli Sunnah Termasuk Prinsip Ahli Sunnah Adalah Meyakini Bahwa Surga Dan neraka Telah Ada Gitu ya Surga Dan neraka Telah Ada Maka Termasuk Kalau Menyelisihi Prinsip Ahli Sunnah Berarti Dia keluar Dari Ahli Sunnah Kalau Dia Menyelisihi Prinsip Ahli Sunnah Maka Dia keluar Dari Ahli Sunnah Seperti Misalnya Tidak Meyakini Surga Telah Ada Tidak Meyakini Neraka Telah Ada Seperti Kelompok Jahmiah Kelompok Qadriyah Mu'tazilah Yang Mengingkari Bahwa Surga Telah Ada Maka Dia keluar Dari Ahli Sunnah Misalnya Ketika Di Pembahasan Iman Dia baca Kitabul Iman Maka Disini Keluar Ada Kelompok Sesat Dalam Masalah Ini Yaitu Kelompok Murjiyah Kelompok Murjiyah Dia baca Misalnya Pembahasan Tentang Al-Imamah Tentang Kepemimpinan Tentang Pemerintahan Mendengar Dan taat Kepada Pemerintah Walaupun Yang Zalim Maka Ada Kelompok Kelompok Islam Yang Membolehkan Keluar Atau Melawan Atau Mengkritisi Terang-terangan Kepada Pemerintah Yang Namanya Menyelisih Prinsip Ahli Sunnah Akhirnya Dia keluar Dari Ahli Sunnah Masuklah Ke Kelompok Khawarij Kelompok Khawarij Demikian Untuk Mengetahui Apa Namanya Yang Mana Ahli Sunnah Yang Mana Bukan Alhamdulillah Akhidah Ahli Sunnah Akhidah Yang Jelas Seperti Disini Tentang Surga Dan Neraka Telah Ada Itu Akhidah Yang Jelas Karena Mereka Sepakat Dalam Masalah Ini Berkata Al-Imam Abul Hassan Al-As'ari Dalam Kitab Maqalati Al-Islamiyin Dan Ikhtilaf Al-Musollin Jumlatu Ma'alihi Ashab Al-Hadid Wa Ahl Sunnah Al-Iqraru Billahi Wa Malaikatihi Wa Kutub Wa Rasulihi Wa Ma Jاء Min Ind Allah Wa Maru Al-Thiqat An Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam La Yerudduna Min Thalika Shia Wallahu Ta'ala Inna Wallahu Ta'ala Ilahun Wahidun Fardun Somad Lam Ta'akkun Unnara Hakkun Wasa'ata Atiyatun La Raibafi Ha Wa Annallaha Yaba'athu Man Fil Kubur Kata Al-Imam Abul Hassan Al-Asr Rahimah Allah Dalam Kitabnya Maqalat Al-Islamiyin Wa Aktilaf Il Musallin Jumlatu Ma'alihi Ashab Al-Hadid Sejumlah Akidah Ashab Al-Hadid Dan Ahlus Sunnah Yaitu Al-Iqrar Billahi Wa Malaikatihi Yaitu Meyakini Akan Adanya Allah Malaikat Malaikatnya Kitab Kitabnya Rasul Rasulnya Wa Maja Amin Indillah Dan Semua Yang Datang Dari Allah Dan Semua Yang Direwetkan Oleh Orang Orang Terpercaya Dari Rasulullah S.A.W. Mereka Tidak Menolak Semua Itu Sama Sekali Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ilahun Wahid Ilahun Wahid Maksudnya Sembahan Yang Satu Sembahan Yang Satu Sekarang kan Kalau kita Lihat Banyak Yang Menyembah Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Yang Menyembah Jin Ada Yang Menyembah Apa Namanya Api Ada Yang Menyembah Nabi Isa Ada Menyembah Matahari Ada Menyembah Sapi Ada Menyembah Patung Macam Macam Yang Disembah Oleh Manusia Sementara Apa Namanya Akidah Yang Benar Yaitu Ilahun Wahid Bahwa Tidak Ada Ilah Kecuali Wahid Sembahan Yang 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 Satu Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fardun Somad Fard Yaitu Esa Somadun Somad Artinya Berdiri Sendiri Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kaya Tidak Perlu Kepada Siapapun Bangkit Dengan Sendirinya Tidak Perlu Bantuan Siapapun Lain Dengan Makhluk Perlu Bantuan Antara Satu Dengan Yang Lain Ada Allah Subhanahu Siapapun Dan Dia Tidak Punya Istri Dan Tidak Punya Anak Tidak Seperti Orang Nasara Yang Mengatakan Allah Punya Anak Dan Nabi Muhammad Itu Hamba Dan Rasul Hamba Dan Rasul Ini Tidak Seperti Orang Sufi Yang Mengatakan Nabi Muhammad Itu Nur Muhammad Sampai Sebagian Mereka Itu Meminta Kepada Nabi Muhammad Minta Penjagaan Kepada Nabi Muhammad Intinya Mempertuhankan Nabi Muhammad Seperti Orang Orang Nasara Mempertuhankan Nabi Isa Al-Busiri Mengatakan Ini Orang Tarikat Sufiya Dia Mengatakan Ya Akram Al-Khalqi Ya Akram Al-Khalqi Mali Man Al-Udhu Bihi Siwaka Indah Hulul Hadith Al-Amami Wahai Mahluki Yang Paling Mulia Wahai Mahluki Yang Paling Mulia Tidak Tempat Saya Berlindung Dikala Musibah Terjadi Kecuali Hanya Kepadamu Kecuali Hanya Kepadamu Padahal Kita harus Yakin Bahwa Tidak Ada Yang Menjaga Dari Musibah Kecuali Allah Bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dia Mengatakan Wa Inna Min Judika Ad Dunia Wa Dharat Dan Termasuk Kebaikanmu Dunia Dan Akhirat Dunia Dan Akhirat Dunia Dan Akhirat Milik Allah Bukan Milik Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Namanya Berlebihan Maka Dikatakan Disini Wa Anna Muhammad Dan Abduhu Dan Muhammad Itu Abduhu Hamba Warasuluhu Dan Dia Rasul Kalau dia Rasul Jangan Hinakan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Kalimat Yang Membuat Seorang Itu Pertengahan Terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Kalau dia Tidak Baca Abduhu Maka Nanti Seperti Orang-orang Nasrani Dia Berlebihan Terhadap Nabi Isa Dan Mempertuhankan Nabi Isa Tapi Kalau Dia Tidak Baca Rasuluhu Maka Kalau Abduhu Kalau Dia Hamba Jangan Disembah Kalau Dia Rasul Jangan Ditentang Ini Kepertengahan Terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Surga Itu Benar Adanya Dan Neraka Itu Benar Adanya Dan Hari Kiamat Pasti Akan Datang Tidak Ada Keraguan Dan Allah Akan Membangkitkan Yang Di Kuburan Ini Akhidah Ahli Sunnah Diantaranya Adalah Bahasanya Surga Itu Benar Adanya Di Disini Penulis Apa Namanya Bukan Hanya Ini Luar Biasa Kalau Kita Baca Buku Buku Syekhul Islam Ibn Taymi Dan Ibn Qayyim Itu Kayakan Manfaat Kayakan Ilmu Beliau Disini Menekankan Tentang Bahwa Surga Telah Ada Tapi Kalau Kita Baca Dari Pembahasan Beliau Itu Banyak Menjelaskan Tentang Akhidah Ahli Sunnah Bukan Hanya Masalah Surga Telah Ada Di Dari Tentang Tentang Rukun Iman Kemudian Tentang Hari Kiamat Pasti Akan Datang Selanjutnya Wa'an Allah Ta'ala Ala Arshihi Dan Allah Subhanahu Wa'ala Di Atas Arsh Ini Bantahan Bagi Orang Yang Mengatakan Allah Dimana Mana Allah Menyatu Dengan Hatinya Atau Ada Yang Mengatakan Gak Tahu Allah Dimana Diingat Ingat Ini Siapa Yang Seperti Ini Maka Ini Merupakan Bukan Hanya Sekedar Bukan Hanya Sekedar Dia Dia Apa Namanya Keluar Dari Ahli Sunnah Ini Bisa Mengarah Kepada Kekufuran Kepada Kekufuran Karena Berkaitan Dengan Sifat Allah Subhanahu Wa'ala Makanya Kesirikan Ada Tiga Ada Syirik Dalam Uluhiyah Dan Asma' Wa Sifat Maka Dalam Asma' Sifat Ini Dia Di Antaranya Mensifati Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Sebagaimana Sifatnya Allah Subhanahu Wata'ala Di atas Ars Bukan Seperti Keyakinan Sebagian Orang Meyakini Allah Subhanahu Wata'ala Dimana Mana Atau Bahkan Menyatu Dengan Hatinya Dan Seterusnya Kama Kala Ar-Rahman Al-Ars Istawa Ar-Rahman Istiwa Di atas Ars Istiwa Artinya Tinggi Istiwa Artinya Tinggi Ar-Rahman Istiwa Di atas Ars Maksudnya Tinggi Di atas Ars Artinya Allah Subhanahu Wata'ala Di atas Ars Dan Ars Itu Merupakan Ciptaan Allah Yang Tertinggi Dan Allah Tinggi Di atas Ars Dan Allah Tinggi Di atas Ars Maksudnya Berarti Allah Subhanahu Wata'ala Di atas Semua Makhluknya Karena Makhluk Allah Yang Tertinggi Yaitu Ars Dan Allah Di atas Ars Dan Jangan Tanyakan Bagaimananya Bagaimana Dia di atas Ars Yang Jelas Allah Menghabarkan Bahwa Dia di atas Ars Dan Allah Tidak Menghabarkan Bagaimananya Maka Jangan Masuk Pada Sesuatu Yang Tidak Keterangan Kita Hanya Meyakini Atau Mengimani Apa Yang Ada Keterangannya Apa Yang Ada Keterangannya Dan Allah Memiliki Dua Tangan Tanpa Dibagaimanakan Maksudnya Jangan Tanya Bagaimana Tangannya Jangan Tanya Bagaimana Tangannya Karena Tidak Ada Keterangan Dari Ayat Maupun Hadith Allah Menjelaskannya Yang Ada Yang Jelas Allah Punya Tangan Misalnya Disebutkan Dalam Al-Quran Surah Ayat 75 Khalaq 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 Kedua Tanganku Saya Cipta Dengan Kedua Tanganku Bahkan Kedua Tangannya Terbuka Bahkan Kedua Tangannya Terbuka Al-Ma'idah Ayat 64 Ini Jelas Bahwa Allah Memiliki Dua Tangan Ingat Ya Kaidahnya Berkaitan Dengan Nama Atau Sifat Allah Tetapkan Sesuai Dengan Allah Yang Maha Sempurna Jangan Sekali Gambarkan Seperti Makhluk Jangan Langsung Terbayang Berada Tangan Jangan Gambarkan Seperti Itu Tapi Kita Terbatas Dengan Dalil Kalau ada Dalilnya Kita Imani Seperti Itu Dan Kita Bagaimananya Kita Kembalikan Kepada Allah Sesuai Dengan Allah Yang Maha Sempurna Dan Juga Allah Miliki Dua Mata Tanpa Di Pertanyakan Bagaimananya Ya Perahu Itu Berjalan Dengan Pantauan Kami Maksudnya Dengan Pandangan Kami Yang Menjukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Miliki Mata Al-Qamar Ayat 41 Dan Allah Miliki Wajah Ya Allah Miliki Wajah Ada pun Tentang Mata Itu Dalil Yang Sangat Jelas Itu Hadit Tentang Dajjal Dajjal Itu Dajjal Itu Matanya Picot Satu Sementara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lay Sabi Awar Allah Tidak Picot Matanya Satu Iya Ini Menunjukkan Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Miliki Dua Mata Iya Kemudian Wa Annalahu Wajah Dan Allah Miliki Wajah Sebutkan Disurah Rahman Ayat 27 Dan Tetaplah Wajah Rabbimu Yang Memiliki Al Jalal Yang Memiliki Al Jalal Wal Ikram Kemuliaan Disini Sebutkan Wajah Tuhan Ya Tep Disini Sebutkan Tentang Akidah Yang Merupakan Akidah Ahli Sunnah Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Istiwa Di Atas Ars Allah Memiliki Kedua Tangan Allah Memiliki Dua Mata Allah Memiliki Wajah Jangan Gambarkan Seperti Makhluk Ya Tapi Sesuai Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Sempurna Yang Maha Sempurna Ya Jangan Gambarkan Seperti Makhluk Jadi Jadi Bukan Masalah Bagaimananya Atau Kaifiyatnya Itu Tidak Ada Kaifiyatnya Hanya Allah Tidak Khabarkan Jadi Kita Hanya Imani Apa Yang Ada Saja Allah Sebutkan Allah Istiwa Di Atas Ars Kita Imani Seperti Itu Ada pun Masalah Bagaimana Di Atas Ars Itu Kita Tidak Tahu Ya Karena Tidak Ada Keterangan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk Akidah Al-Sunnah Juga Bahwa Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Dikatakan Inna Ha Gair Allah Bahwa Dia Bukan Bahwa Dia Bukan Allah Ya Dia Bukan Allah Maksudnya Sebagaimana Orang-orang Muatazillah Orang-orang Muatazillah Dan Khawarij Ya Orang-orang Muatazillah Dan Khawarij Jadi Apa Namanya Mereka Bedakan Jadi Tidak Boleh Misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Jabbar Al-Qudus Itu kan Nama-nama Allah Jadi Mereka Bedakan Ini Nama Saja Ini Allah Ini Nama Saja Gitu ya Kita ahli sunnah Semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Itu menunjukkan akan Allah Kita berdoa Ya Ya Rahman Gitu kan Maksudnya kita berdoa kepada siapa itu Ya kita berdoa kepada Allah Kalau Kita sebut Ar-Rahman Itu bukan Allah Berarti kita berdoa kepada Selain Allah Ya kan Ya Itu Apa namanya Akidah ahli sunnah Ya Ya Kecuali yang dilarang itu Kalau kita berdoa Misalnya Ya Ya Ismar Rahman Wahinama Ar-Rahman Ya Tidak Itu salah Kita berdoa Ya Rahman Ya Ya Razak Ya Al-Gafur Jangan bilang Ya Ismar Gafur Ya Ismar Rahman Ya Ismallah Ya Itu Apa namanya Hal yang Yang salah Ya Taib Wa akarru Anna Lillahi Ilman Dan mereka menetapkan Bahwa Allah Memiliki ilmu Ia memiliki ilmu Ini juga termasuk Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Allah Memiliki ilmu Di surah Nisa Ayat 116 Anzalahu Biilmih Allah Turunkan Dengan ilmunya Allah turunkan Dengan ilmunya Di surah Fatir ayat 11 Wa matah milu Min untha Ya Dan Tidaklah perempuan itu Hamil Wa la tadau Dan tidak Dan tidak pula Melahirkan Ila biilmih Kecuali dengan Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Itu mencakup Segalanya Artinya Allah mengetahui Yang gaib Maupun yang nyata Allah mengetahui Yang sedang terjadi Yang akan terjadi Yang sedang terjadi Yang tidak akan terjadi Seandainya terjadi Bagaimana terjadinya Semuanya Allah tahu Bahkan kalau kita baca Ayat-ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Perkenalkan ilmunya Misalnya Wa mataskutumi warakatin ila Ya'alamuha Dan tidak selain berdaun yang jatuh Ya Tidak selain berdaun yang jatuh Di bumi ini Kecuali Allah tahu Kecuali Allah tahu Ya Wa la habbatin Wa la habbatin Fi zulumatil ardi Wa la ratabin Ila fi kitabimubin Tidak ada Habba Habbatinnya Butiran Kecil Ya Fi zulumatil ardi Yang berada dalam kegelapan malam Wa la ratabin Wa la yabis Tidak yang Basah Tidak yang kering Kecuali semua dalam kitab yang Yang nyata Maksudnya semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Ketahui Taib Wa azbatu As-sama' wal basar Dan juga ahli sunnah Menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki pendengaran Dan penglihatan Taib Masuk kurdisa ya Taib Isya sudah masuk Taib sekiranya Semoga apa yang kita dengarkan Bermanfaat bagi kita semua Subhanahu wa ta'ala Wa bihamdik Sudha la ilahi Lantastawfiruka Wa atubilaik Wa akhiru dakwana Alhamdulillahi Rabbil alamin Allah Allahu akbar Allahu akbar Allah 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 Allahu akbar Allah Allah Allahu akbar As-shadu an la ilaha illallah As-shadu an la ilaha illallah As-shadu an la muhammad rasulullah As-shadu an la muhammad rasulullah As-shadu an la As-shadu then Alhamdulillah As-shadu an la ilaha illallah Salaam Hayyala salat Hayyala ala falat Alhamdulillah 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 Bolehkah kita melaksanakan Solat Kobliya Subuh Terlebih dahulu Ketika kita sudah Mengetahui bahwa Di masjid Telah selesai Ikhomah Sedang berlangsung Solat Subuh Berjamaah Lihat sini Kalau perempuan Maksudnya dia Solat di rumah Iya Tinggal dia Yang atur waktunya Iya kan Dia tidak terikat Dengan masjid Dia tidak terikat dengan masjid Atau misalnya bagi laki-laki juga Di musim corona seperti ini dan dia sholat di rumah Walaupun di masjid sudah pada Sedang atau sedang sholat Dia mau sholat Apa namanya Kobliya dulu Dua rakat sebelum subuh Dia tidak terikat dengan masjid Bismillah Bagaimana cara Bagaimana cara untuk menemukan rasa takut Kepada Allah dan cinta kepada Allah Serta merasa diawasi oleh Allah Menemukan rasa takut Itu kita mengingat Apa-apa yang menakutkan Misalnya kita ingat mati mengancam kapan saja Ya kan Karena Allah yang Tentukan ajal Itu bisa mengancam kapan saja Kita ingat sakaratul maut Kita ingat Siksa neraka Kita lihat api di dunia saja Sudah panasnya luar biasa Bagaimana dengan kira-kira api di neraka Kemudian kita mengingat bagaimana Sebelum dari itu Siksaan di alam kubur Bagaimana dia teriak Dengan suaranya yang paling keras Didengarkan oleh semua Makhluk kecuali jin dan manusia Dirahasiakan Supaya jadi coba ujian bagi mereka Apakah dia percaya atau tidak Ya dia ingat hal-hal yang menakutkan Makanya Apa namanya Kalau kita lihat syariat Nabi kita Muhammad SAW Itu beliau Ajarkan misalnya Sering ingat mati Ya ziara kubur Itu kan tujuannya Supaya lahir rasa takut Ya lahir rasa takut Ya ziara kubur Untuk ingat mati Ya untuk ingat Mati Ya Sama Kita sering mengingat kematian Akhiru minti krihati miladad Perbanyak mengingat kematian Supaya lahir rasa takut Ya supaya lahir rasa Rasa takut Jadi Untuk menumbuhkan rasa takut Kepada Allah Ya ingat-ingat Sering-sering ingat Yang menakutkan Jangan ingat-ingat Surga saja ya Jangan ingat-ingat Surga saja Karena kalau ingat surga saja Nanti Nah sudah lah Allah itu maha pemaaf Allah maha penyayang Allah maha pengampun Ya pokoknya Saya dapat surga lah Akhirnya Yang ada hanya harapan Yang ada hanya harapan Yang ada hanya Apa namanya Senang Yang ada hanya Dan semisalnya Tidak ada rasa takut Maka kita itu Dalam beribadat kepada Allah Harus seimbang Harus seimbang Artinya kalau ingat surga Ingat juga neraka Maksudnya kalau ingat Yang menyenangkan Ingat juga yang menakutkan Ya Ingat juga Yang menakutkan Supaya kita Seimbang ya Seimbang Artinya tidak Hanya mengharap saja Tidak pernah khawatir Jangan hanya Takut terus Tidak pernah mengharap Ya tapi Seimbangkan antara takut dan harapan Seimbangkan antara takut dan Harapan Ya Cinta kepada Allah Kalau cinta Kita Apa namanya Dengan mengingat Dengan mengingat Mengingat Kebaikan Allah Karena Tabiat manusia Dia akan mencintai Dia akan mencintai Siapa yang berbuat baik Kepadanya Sekarang saya tanya Apa kita Tidak cinta dengan Orang tua kita Dengan bapak kita Dengan ibu kita Iya kan Ya kita cinta mereka Karena mereka telah Membesarkan kita Memelihara kita Dan seterusnya Betapa besar Perjuangan Pengorbanan Pemberian Mereka kepada kita Nah sekarang Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memberikan semuanya Termasuk orang tua kita Ya Termasuk orang tua kita Dan semua yang berbuat baik Kepada kita Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya maka Dengan mengingat Mengingat Kebaikan Allah Akan lahir rasa cinta Karena itu Tabiat manusia Yang jadi masalah itu Yang jadi masalah itu Kalau kebaikan Sudah menjadi kebiasaan Pokoknya dapat nikmat Tidak diakui Tidak disebut-sebut Allah Tidak dipuji Tidak diingat bahwa itu Merupakan nikmat dari Allah Azza wa jall Ya Kalau hanya 50 rupiah 100 rupiah Itu enggak Nah nanti Apa namanya 5 juta 10 juta Baru diingat sebagai nikmat Ya padahal Jangankan 5 juta 10 juta 50 rupiah Kalau enggak kasih Allah enggak kasih Gimana caranya kita bisa dapat Karena Ni'mat apa saja yang datang Ni'mat apa saja yang ada pada kali ini Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dengan mengingat Semua ni'mat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mengakui ni'mat Semua ni'mat Mengakui semua ni'mat yang besar Maupun yang kecil Maka itu akan melahirkan rasa Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian merasa diawasi Merasa diawasi Ya Lahirkan rasa Merasa diawasi Ini tingkatan yang tertinggi Dalam Islam Disebut dengan ihsan Ya Merasa diawasi Yaitu Merasa senantiasa Dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dimanapun dia berada Maka dia Yakin bahwa Saya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Maka Ini namanya Tingkatan iman yang tertinggi Yaitu Al-ihsan Tingkatan Islam yang tertinggi Yaitu Al-ihsan Yaitu merasa Senantiasa diawasi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Caranya adalah Dengan Memperbanyak Belajar akidah Ya Belajar akidah Islam Ya Diantara Akidah yang diajarkan Yaitu Kita beriman kepada Allah Ya Diantara Diantara iman Ya Diantara iman yang diajarkan Tentang Allah Bahwa kita harus percaya Bahwa Allah Diantara Diantara sifat Allah Yaitu melihat Allah memiliki sifat Al-basir Al-basir artinya Maha melihat Berarti Kalau betul kita yakin ini Maka kita akan merasa terawasi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga tidak sembarang kita Berbuat Ya Tidak sembarang kita berbuat Mau tahu hakikat kita Ya Mau tahu hakikat kita Lihat dikala kita sendiri Ya Lihat dikala kita sendiri Lagi berduaan dengan HP Nah itu Lihat bagaimana hakikat kita Di kamar Berduaan dengan HP Ya Ini lihat bagaimana hakikat kita Ada pun Kalau kita lagi bersama Ya Itu susah Dilihat bagaimana Keaslian diri kita Tapi kalau kita sendiri Berduaan dengan HP Nah ini dia Ya Merasa diawasi Dilihat oleh Allah Nah disitu ujiannya Nah akan terlihat Bagaimana Apa namanya Keyakinan kita terhadap Sifat Diantara sifat Allah Itu Allah maha melihat Nah biasanya kalau sendiri sudah Sekedar Al-basir Allah maha melihat Ya kan Itu dia Taib Tapi bagaimana Menghindarkan diri dari Gibah Kadang akhwat Kalau sudah kumpul Dengan Dengan kawan-kawannya Tidak sadar Kalau mereka itu Sudah melakukan Gibah Iya ini Kelemahan para akhwat Iya Kalau sudah kumpul Satu Ketemu satu lagi Sudah jadi Apalagi Lebih dari itu Iya Tidak tahu kenapa Itu Kelemahan Kelemahan perempuan Kalau laki-laki ketemu Paling kan bahas bisnis Iya kan Ya Paling Begitulah Bisnis atau apalah Dari urusan dunia Ya malas mereka ceritakan orang Ini kok laki-laki Tapi kalau perempuan Nah itu dia Kelemahannya ya Maka ini hal yang diingat Bahwasanya Untuk Terhindar dari Cara-cara terhindar Dari Gibah Ya ingat bahayanya Gibah itu bahayanya besar Pertama dia dosa besar Ya pertama dia dosa Besar Bukan dosa kecil Iya bukan dosa kecil Kemudian Apa namanya Yang kedua bahayanya Adalah Kalau kita Gibahi orang Kita pun juga akan Digibahi juga Karena Al-Jazak Menjinsil amal Balasan sesuai perbuatan Kalau kita ceritakan orang Sudah Tunggu suatu saat Kita pun juga Dicerita sama orang Ya karena Al-Jazak Menjinsil amal Balasan sesuai perbuatan Ya balasan sesuai Perbuatan Ya kemudian Gibah ini Berkaitan dengan Hak orang lain Artinya Kalau kita Urusan kita dengan Allah Azza wa Jal Itu Palingan tinggal Bertobat Ya Istighfar Selesai urusan Tapi kalau Urusan dengan Orang lain Ini repot Ya urusan dengan Orang lain Repot Misalnya kita Ambil uangnya Orang Kita pukul Orang Ya Ini kan Kita harus Kembalikan uang Tersebut Kita harus Minta maaf Kepada orang Telah kita pukul Karena berkaitan Dengan orang lain Maksudnya Untuk bertobat Itu lebih Lebih repot Lebih repot Beda Kalau dosa kita Antara kita Dengan Allah Azza wa Jal Ya misalnya Kita minum Khamar Misalnya Bertobat dari Khamar Sudah tinggalkan Khamar Bertobat kepada Allah Selesai urusan Tapi kalau Berkaitan dengan Orang lain Seperti giba Ini repot Jadi Ingat-ingat Bahayanya Dosa yang Besar Ya Disebut dalam Al-Quran Sebagai Manusia kanibal Ya Manusia pemakan Pemakan Bangkai Ya Kemudian Kita juga Akan di Perlakukan oleh Orang seperti itu Ya Makanya intinya Kalau bagi Apa namanya Bagi Ahwat Bagi Ummahat Kalau selesai Urusan Sudah Ya pulang Ya Tidak usah Ngumpul-ngumpul lagi Kalau misalnya Kebetulan ngumpul Dan Apa namanya Ada pembicaraan Tentang orang lain Mending diam Ya diam Tidak bicara Kecuali Berpindah Pembahasan Ya Tapi selama Pembahasan giba Mending diam Atau Baiknya diingatkan Tidak boleh Ceritakan Kejelekan orang Apa yang lebih Lebih dahulu Ditanyakan Apakah Tentang Sholat Atau Tentang Permasalahan Darah Atau Membunuh Eh Dilihat ya Maksudnya ini Masing-masing Ada tempatnya Kalau sholat Ini berkaitan Dengan kewajiban Ya Ini yang duluan Ditanya Itu sholat Karena berkaitan Dengan kewajiban Ada pun dosa Yang pertama Kali diproses Atau ditanyakan Yaitu Pembunuhan Masalah darah Ya masalah darah Jadi masing-masing Ada tempatnya Kalau memang itu dosa Ya Yang ditanyakan Pembunuhan Tapi kalau kewajiban Kita Yang pertama Ditanyakan Yaitu Yaitu sholat Ya Yaitu Sholat Taip Saya kira itu Apa yang bisa kita Jelaskan Pada kesempatan Malam hari ini Semoga apa yang kita Dengarkan Bermanfaat Subhanakallah Wabihamduk Waakhiru da'wan Alhamdulillah Alhamdulillah